Kita ngomongin esensial skill, apa sih yang harus kita turunkan, apa sih yang harus dimiliki dalam kita supaya bisa dapat networking yang bagus. Communication tadi pertama ya. Teamwork. Teamwork, oke. Gak gampang loh. Betul. Working well with others, itu juga esensial skills yang harus lo pelajari. It's part of being a mature human being. Tapi ini yang gue bilang tadi nih, banyak teman banyak cuan, depositonya itu bisa sampai 10%. Bo, masa sih Bo retar-retar itu kan, Bo masa sih bunga deposito. 7% itu udah gede banget kan, bunga. Jadi gini Bo, mereka itu punya nama fitur, depositonya namanya busposito. Sampai di titik dimana ponakan gue yang kembar. Gilda. Dan Prita. Gue cuma ingat Gilda-nya aja. Karena itu yang lo pake, menjadi tagline untuk orang-orang gila. Dan dipake sama semua orang. Gilda, Diana. Maaf ya, gue sampe sekarang masih gak bisa menahan tawa tiap kali mendengar nama Gilda. Itu diambil dari ponakan saya. Dan dia yang mempopulerkan. Kesel banget gue, kesian sih Gilda. Kesian loh. Kesian. Tapi baik-baik aja Gilda. Lebih kesian orang. Lagi sama bapaknya juga tuh gimana sih, Bo. Yang agak salah nama Gilda. Iya. Yang salah dia. Gilda. Gila ya, Cing Gilda. Iya, terus abis itu mereka intern. Hah? Gila. PKL. Umur berapa dia? Praktek kerja lapangan. Kan udah kuliah. Ih, anak gue juga udah kuliah. Umur, umur, umur. Kayaknya tahun depan lulus harusnya ya. Aduh. Kalau udah PKL kan. Iya, iya, bener, bener, bener. Nah, ada satu yang mau gue ajarin sama mereka. Tentang ada dijawab juga umurnya. Iya, dia gak tau. Dia paman, bukan orang tua. Eh, gila aja gue tanya, Pak, anak-anak lo umur berapa? Yang lo sering ketemu juga. SMP sama SMA. Enggak, lo gak jawab umurnya. Again, status gue tuh paman, bukan orang tuanya. Kalau sampe lo orang tuanya. Iya. Lo gak tau umurnya, lo Gilda. Gilda. Makanya lo juga, lo tuh selalu deh memojokkan kami-kami ini. Makanya stop asking people's age. Gue tau keponakan gue. Kalau kita tuh bukan, mereka bukan anak-anak kita. Gue tau keponakan gue, adek putra, itu sekarang naik kelas. Karena orang 12. Berapa? Year 12 umur berapa? Year 12. Umur berapa? Umur berapa? 12. Sekarang. Apa? Dari kira jaman apa? Umur anak-anak tuh. 17. 17 dari mana year 12? Iya dong. 9, 10, 11. Oh iya benar. 17, 17, 17. Puanakan gue, adek-adek. Gue gak tau umur-umur tuanakan gue. Tau banget gue. Gue boleh lanjutin cerita Gilda Prita. Iya kenapa Gilda Prita. Oke. Jadi mereka kuliahnya kan jurusan marketing communication. Oh, anak Markom. Markom. Pamari Markom. Markom juga. Iya. LSPR. Maka dia bilang gini. Angki. Eh, sorry. Panggilnya Angki. Oke, reference ya. Contact reference. Contact reference ya. Eh, cumplan. Gini ya. Biar gue. Biar gue. Biar gue tenang. 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 Gilda Prita. Lo tau gak. Oh, asalmu asal. Om lo yang buat akin dan minta dipanggil Angki. Oke. Gini ya. Konteks reference-nya. Karena. Waktu kakaknya Iwe punya anak. Dia memutuskan. Aku pengen jadi uncle. Tapi aku gak mau biasa. Aku adalah. Angki. Angki. Gak gitu. Dia menyebut. Dia sebagai. Gak pernah gitu. Angki. Gak gitu. Alah. Karena lo sekarang jadi bos aja. Lo gak mau ngaku. Kalau lo pengen jadi anti. Angki. Uncle anti. Tadi mau anti. Angki. Angki. Boleh gue lanjutin? Fitna. Asli. Itu gak benar adanya. Terus habis itu gue gini. Satu ya. Yang minta untuk dia intern di tempat gue. Adalah bapaknya. Oh gitu. Bukan dia. Satu. Gue udah gini. Gak bener nih. Harusnya mereka yang minta ke gue. Oh. Habis itu yang lebih gila lagi adalah. Habis bapaknya Whatsapp gue. Gak masalah juga. Maksud gue ya. Dia membuka jalan. Oke. Langsung. Tung. CV-nya nyampe ke Whatsapp gue. Lewat siapa? Lewat sendiri. Angki ini CV aku ya. Angki ini CV. Gue gini. This is not right. Ya. Gue diemin dulu. Dua hari. Tiga hari gue diemin. Abis itu dia mulai gini kali ya. Kok gue didiemin. Didelete. Dia send lagi. Terus gue gini. Oh masih gak sadar. Akhirnya gue Whatsapp. Pake bahasa Inggris. Gue bilang gini. Kirim CV ini ke alamat email aku. Gimana tuh bahasa Inggris? Coba nih. Gak usah. Lupa. 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 Abis itu jangan lupa sertakan adalah surat referens dari kampus. Plus. Bikin di body emailnya. Proposal untuk kamu. Daftar magang di tempat aku. Bo. Lo tau gak? Pasti di rumah tuh ya. Ada percakapan. Gilda Ma Prita. Manggil bapaknya apa? Ayah. Ayah. Kenapa sih adanya ayah tuh iwet? Iya. Kok sebenernya bikin susah hidup gitu loh? Karena gini. Nomor satu ya. Menurut gue ini life skill. Gue tau bahwa dia punya hubungan sama gue. Tapi ini mau masuk dunia profesional. Dia gak bisa serta-merta cuman. You know. Ini dunia profesional. Kan gue juga gak mau ketika nanti dia masuk ke dalam institusi yang. Gue ada disitu. Dia bikin malu gue. Gue gak mau dong. Ah ini cuman nepotisme nih. Ya walaupun oke lah. Gue gak mau dong. Mereka harus belajar. Abis itu. Lu liat oke gue? Gue gak bisa. Terus gue bilang gini. Gue bilang gini. Kalau gue dari awal gak usah satu institusi sama gue. Gue cariin institusi lain. Tapi kan gue gak enak ya. Nolak bapaknya juga kan. Oke oke oke. You know. Ntar jadi problem. Ya ya ya. Akhirnya gue bilang gini. Oke. Terus dia bilang. Angki udah. Yang satu tuh memang menurut gue. Oh iya. Yang satu nih agak. Agak masih. Tidak bisa membedakan. Yang satu lagi langsung. Udah bisa gitu langsung. Langsung. Begitu gue kayak gitu. Langsung dia langsung set the tone. Oke Angki. Aku kirim sekarang. Angki aku sudah kirimkan ya. Terus gue baca kan emailnya. Itu kok. Dear recruiter. You are sending to whom. Gue bilang gitu. Oh iya. Aku delete ya Angki. Gue bilang. Loh bener gak? Tapi maksud gue. It's a life scale. Yang menurut gue. Anak-anak itu harus punya. Kalau gue jadi. Gilda ya tadi ya. Gilda Prita. Langsung bukan dear recruiter. Dear recruiter. Ribet banget. Hidup lo. Tapi satu lagi. Ketanya juga enggak. Lalu get this. Satu lagi. Terus dia bilang gini. Maaf ya Angki. Aku copy paste. Oh. You know how I hate copy paste. Right. Gue bilang gini. Copy paste nya dari mana dulu. Kalau dia copy paste undang-undang dasar. Itu adalah dasar negara kita. How dare you. Tapi gue bilang gini. Dia gak suka copy paste. Dia sukanya copy cur. Copy cur. Tetap ditadah. Tetap kalik. Bo. Menurut gue ya Iwati. Oke. Tapi salah lah gue. Poin lo ada benernya. Iya. Tapi biasanya ya. Iya. Dari Imho dulu ya. My opinion ya. As a parent ya. Biarkan itu menjadi tugas orang tuanya. Untuk mengajarkan itu. Kalau dari lo. Sebagai. Pamannya. Sebagai pamandolit. Tolong dibantu aja. Hmm. Oke. Tapi gue gak mau. Oke. Gini. Kalau orang tuanya gak sadar bahwa terus diajarkan. Ya lo ajar orang tuanya. Gila kali lo. Main disitu. Poinnya. Lo. Test dulu biar gak selain. Iya. Tapi gini. Gue in a way. Setuju dengan poinnya Angie. Gitu ya. Memang tanggung jawab orang tuanya. Untuk ngajar anak-anaknya. Kita kan cuman sebagai paman. Tapi. In a way. Gue juga. I see your point. Iya. Benar sih. Berusaha pengen ngajarin dunia profesional. Tuh gak gitu loh. Iya. In your own way. Kalaupun mungkin kalau gue. I would do it in a very gentler way. Tapi kan. Orang kan punya. Punya cara yang beda-beda. Untuk mengekspresikan cinta. Which point well taken. And very well taken. Professional skill. Karena kan itu juga bagian dari essential skill. Correct. Tapi wet. From my point of view. Lo ngomongin essential skill. Yang dilakukan oleh Gilda dan Prita. Terhadap lo. They are actually using their essential skill. Network. Mereka lihat di keluarga mereka. Network yang dia punya. Lu bos. Betul. Kalau lu mempersulit. Lu bikin ribet. Gue mendingan sekalian keperusahaan beneran. Yang gak ada. Celahnya gue bisa masuk. Iya. Jadi 50-50. Situasi itu 50-50. Iya. Kalau gue ya wet ya. Kalau gue. Gue gini. Pasti cenggal lu dari belakang supportnya. Iya. Gimana? Gak cara alus. Ini ya. Gue tolongin lu. Tapi tolong jangan bikin malu. You do everything right. Abis itu gue bilang. Nanti HR akan kontak kamu ya. Kamu ikutin stepnya. Sampai nanti kamu masuk. Dan yang bikin gue lumayan sepaneng adalah. Mulainya 1 Agustus. Kontak gue nya. Tanggal 31 Juli. Gimana itu senyumnya tadi manis banget. Manis banget. Bener-bener si Angki. Aku. Kelang. Iya. Agak asem. Sepet. Sepet ya kan. Ya kan gue agak taneng disitu ya. Iya. 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 Bener-bener. Bener-bener. Bener-bener sekarang. Iya. Iya. Tapi berarti yang musik. Bisa rasanya di tolong. Aku ya. Aku ya. Serana lo ya. Gens-gens organik. Puh. Yang enggak bisa. Ribet aja gitu ya. Tapi memang yang penting untuk ditanamkan adalah. Kita tuh memiliki. Apa ya. Genuine relationship. Nah iya. Lo tuh tugas lo tuh. Beruntungnya Prita dan Gilda punya om yang kerja di sebuah perusahaan. Sebuah institusi. Yang biasanya kita dapetin tuh. Ya kan yang namanya genuine relationship itu. Yang bisa kita wariskan. Iya. Kepada bawa-bawaan kita. Iya. Bo. Kalau dari parenting. Lo pake dong metodenya Nikita Willy. Kalau. Itu apa sih. Alus. Gentle parenting. Jadi lo juga membantuin. Jangan dengan cara keras. Gue tadi tuh parenting VOC ya. Iya. Balik lagi ke episode kita yang kemarin-kemarin. Lo tuh parenting VOC kagak. Maksudnya gini. Sini ya. Aku ajarin ya. Kalau kamu kayak begini. Itu nanti kalau tempat lain. Itu tuh orang gak suka sayang. Begini caranya. Emang Nikita Willy tuh gitu. Ke anaknya. Yang sekarang rame dia omongin. Orang gentle parenting. That's what Nikita Willy do gitu. Das. Das. Iya gentle. Jadi kalau misalnya. Dua pedas. Hah? Kalau anak jadi. Did. Hah? Did. Ah tau ah. Tentang out. Kita lagi gak nge-bahas itu. Maksudnya gitu. Siapapun itu. Di saat kita memang lagi ingin. Mewariskan sebuah wisdom. Mengajarkan sekarang. Kan ini kita penting punya yang namanya. Genuine relationship. Kita harus mengajarkannya dengan cara alus. Udah bukan zamannya lagi loh. Ngasih. Salah. Gak gini. Gak gini. Gak gini. Gitu langsung. Gak masuk. Jadi gimana nih. Gua dilihat apa Whatsapp gue. Iya cepat-cepat. Tapi gue juga masih begitu loh. Dan memang itu juga. Yang terlalu COC. Iya. Itu juga termasuk cara yang masih gue pelajari gitu. Itu kan telling tuh. Kita kan terbiasa begitu. It's a one way communication. Telling. Kan yang lo lakukan. Lo kasih reason yang apa? Yang lo lakukan. Boleh gak sih gue ikut ngomong? Boleh. Herat. Tentang gue gak tau nih kita Willy. Lanjut. Tapi gue tau suaminya. Sufi Rulala. Boleh. Boleh. Udah lupa gue. Enggak tadi gue mau bilang. Iya. Yang lo lakukan kepada Gilda dan Prita. Itu kan telling kan. Yang NG bilang. Anak-anak zaman sekarang udah gak bisa digituin. Karena sebetulnya esensial skills. Yang kita coba ajarkan kepada mereka. Bukan begitu. Tapi having a genuine relationship with people. Itu kan sebenarnya. Kita juga kan gak ada yang. Suka kan gue. Di perintah atau dikasih tau. Iya gak sih? Iya sih. Dijijelin dengan informasi. Jadi gue baiknya gimana? Lo kasih tau dulu. Menurut gue tau. Gue bukan anginya. Lo kan ngasih itu tadi. Dia kan ngasih. Kamu jangan gini caranya. Harusnya tuh begini, begini, begini. Karena. Kalau dalam sebuah perusahaan. Jadi lo harus tau. Kasih tau sebab, akibatnya. Not one way. Cuman gak salah. Aku gak mau terima kalau begini. Iya. You're their uncle. Not their boss. Superior. Justru lo jadikan diri lo itu. Sebagai orang. Tempat mereka meminta wisdom. Mendapatkan wisdom. Iya, iya. Jangan justru lo. Oke lah. Gue pergi dulu. Jangan-jangan. Jadi jangan lo langsung. Mereka tuh belajar untuk apa tadi tuh. Lo udah cocok loh jadi ibu. Lo pengetahuan lo mengenai parenting tuh banyak. Bisa gue hamil. Nanti kedua. Kayak gue bisa hamil ya. Udah boleh ya. Udah boleh gue punya anak ya. Jadi gitu. Justru sekarang tuh orang ya. Berlomba-lomba. Untuk menjadi paman. Dan anti. Yang asik. Tempat mereka kalau lagi bete sama orang tuanya. Larinya ke gue. Ini mah mereka gak akan lari ke gue sih. Yaudah pasti. Kok bisa-bisanya lo tuh mendapatkan. Posisi sebagai orang yang bisa asik. Tapi lo menyanyiakan itu. Dipake wet. Gimana gimana? Lagi sekali lagi. Dipake wet. Tapi kalau kita ngomongin soal essential skill itu ya. Itu ternyata tuh gak cuma 1, 2, 3 aja ya. Bukan cuma communication. Dia kayak paman benerannya duduknya. Iya, iya, iya. Gak cuma komunikasi yang baik aja gitu kan ya. Gimana kita berkomunikasi sama peers kita. Sama di atas kita. Sama di bawah kita. Ada juga. Itu nji. Yang pingin gue mereka paham. Kayak. Lo tuh ngomong sama. Be the cool uncle. Iya cuman. Gue kan gak tau caranya ya. Tapi. Gue tuh bikin mereka paham gitu. Ngomong yang lebih tua tuh seperti apa. Lebih tua kan dibedakan lagi loh. Ada yang misalnya di kantor. Di rumah. Di lingkungan. Ya tuh lo yang ngajarin. Lo wariskan lah tuh. Esensi skill kepada keponakan-keponakan loh. Tapi. Wet. Lu tau cara. Kayak tadi lo ngomongin communication skill. Lu tau cara berkomunikasi dengan orang yang di atas. Di bawah. Lu bisa membedakan setting. Karena lu sudah mempelajarinya kan. Mereka kan gak bisa disalahkan. Mereka belum mempelajarinya. Wet. Iya, iya. The first experience they got. To be able to learn it. Iya. Dengan lo. Dan lo udah mematahkan semangat mereka. Mereka sekarang lagi nangis di pojok. Gila. 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 Hidupnya mereka tuh baru seumur. Gue merasa bersalah. Bo. Hidupnya mereka tuh baru seumur jagung. Gak apa udah seumur jagung. Jagung mah 14 hari. Mereka baru berapa? 14 tahun ini. Lu ulang lagi pertanyaan. Umur mereka berapa? Lu tuh demen banget. Umur ya. Oke. Balik lagi kita ngomongin essential skill. Apa sih yang harus kita turunkan? Apa sih yang harus dimiliki dalam kita. Supaya bisa menjalin. Dapat networking yang bagus. Communication. Tadi pertama ya. Teamwork. Teamwork. Gak gampang loh. Betul. You can work. But can you work with a team? Iya. Even gue aja sampe sekarang masih belajar soal teamwork itu. I tend to work alone. Lu kan sampe ini kan tim lu kan? Super. Enak ya. Enak. Pake nasi aneh emak lu itu. Working well with others. Itu juga essential skills yang harus lu pelajari. It's part of being a mature human being. Terus. Kenapa betul? Tapi gue setuju loh. Gue setuju bahwa teamwork itu adalah salah satu sign dari mature human being. Gak gampang. Gak gampang. Berikutnya apa? Apa? Ini kalau gue bilang adalah salah satu essential skill yang harus dimiliki sama semua orang. Walaupun susah. Problem solving. Oh itu susah. Oh. Itu sulit. Coba kita-kita aja semua segini kadang-kadang. Kayaknya gimana nyelesaikan masalah ini ya. Iya kan? Iya. Tapi ya. Tapi sebetulnya. Again gitu ya. Makanya. Gue selalu menguruskan saudara gue dan adik gue. Orang tua kan kadang suka gitu ya. Instinctively tuh pengen buru-buru menyelesaikan. Menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Kalau itu terlalu sering dilakukan. Akhirnya anak-anak jadi tidak terbiasa untuk to solve their own problem. Terus akhirnya jadi manusia dewasa yang tidak terbiasa menyelesaikan masalah. Kalau punya masalah kabur. Atau jadi cuma ngasih tau aja. Ini masalahnya. Oke that's the problem. Menurut lo solusinya adalah. Apa ya? Gue pernah belajar dari sepupu gue yang juga orang. Putra! Apa? Dia sepupunya gak cuma putra. Abis. Bukan. Maduai gue tau. Sepupu lo. Sepupu gue adalah seorang psikolog. Gue nanya gitu. Problem solving itu kan sebenarnya. Salah satu akarnya adalah critical thinking. Terus gue nanya gitu. Critical thinking itu gimana sih caranya supaya orang bisa dapet. Ternyata itu adalah sesuatu yang harus berangkat dari rumah. Iya. Karena di sekolah tidak serta-merta diajarkan. Wah betul. Jadi critical thinking itu kayak. Sekarang sekolah-sekolah ada yang mengajarkan tapi gak semua. Tidak semua gitu. Nah itu tuh ternyata berangkat dari rumah tuh. Kayak lo dilatih terus untuk menganalisa. Untuk mempertanyakan segala sesuatu. Jadi mulai dari mempertanyakan. Lalu kemudian. Dari pertanyaan kan kadang-kadang orang tuh suka gini. Apa sih nanya terus kamu? Nah itu harusnya diarahkan dengan. Oke. Abis dari pertanyaan ini. Coba kamu list down. Abis tuh kamu analisa. Nah itu harus dilatih terus tuh ternyata. Tapi kan awal-awalnya harus lo dampingi dulu. Itu berat loh ternyata selalu gue pikir. Iya. Langsung gue dengan gilda perita kayak gitu langsung gue. Tapi satu hal ya. Iya langsung gue babat di tempat. Kesihan juga ya. Sadis lu mah. Tapi satu hal ya. Yang terjadi secara tidak disengaja dari peristiwa. Lo membabat gilda sama perita adalah. Jangan bilang membabat dong. Kesannya kayak gue tuh jahat banget. I'm using the word from your mouth. Her mouth. Not my mouth. Adalah. Lo tuh melatih. Lu melatih adaptability-nya mereka. Itu juga adalah essential skill. Iya. Mampu beradaptasi. Dengan perubahan. Dengan situasi. Dengan sikon. Iya kan. Iya kan. Itu adaptability. Berarti sebenarnya ya. Dengan mereka magang ini. Mereka lagi melatih essential skills mereka. Jangan lalu persulit. Kita mau mojekin dia aja. Akhirnya kita tuh dapet kesempatan. Kan lo masuk kantor coba. Ya ditatar dulu lah. Siapa yang natar? Ya gue di rumah lah. Sebagai kalau gue. Tapi jangan bikin malung buddha ya. Gitu ya. Iya cuman kurang kesabaran aja. Dalam melakukannya. Iya aku juga lagi belajar. Iya gak apa-apa gak apa-apa. On the subject of essential skills. Biar tuntas kita juga ingin menyentuh dan menyinggung. Essential skills di dalamnya juga termasuk time management. Oh my god. Itu kan tadi komplain lu adalah. Pengen mulai kerja 1 Agustus. Karena pada tanggal 30 Juli. 31 Juli. That is time management. Kenapa gak dari kemarin-kemarin. Mungkin itu sebabnya dia minta ayah-ayah yang Whatsapp deh. Karena kalau aku yang Whatsapp. Minta besok baru ngomong sekarang. Tapi itu bukan problem pada anak-anak. Atau yang generasi-generasi muda ya. Orang-orang yang udah dewasa. Mau generasi apapun. Gak semua orang punya kemampuan. Untuk bisa punya time management yang baik loh. Betul. Kita kan punya kebiasaan. Menunda. Aduh ntar dulu deh. Ntar dulu deh. Akhirnya berantakan deh tuh. Pengaturan waktu kita. Segala sesuatu akhirnya dikerjakan dengan buru-buru. Jadi kan sebenarnya bukan hanya tidak baik untuk pekerjaan kita. Gak baik untuk kesehatan mental kita. Makanya kan bangsa yang paling besar di dunia ini. Sebetulnya adalah procrastination. Aku pikir bangsa aku. Procrastination. Cakep. Procrastination is my nation. We love to menunda-nunda. Oke. Berikutnya adalah digital literacy. Nah itu tadi ketika lu komplain sama Gilda sama Prita. Kok begini? Aku tuh cuman copy paste digital literacy. Harus dikasih tau. Harus dikasih tau. Mereka kan bener-bener. Yah wet. Belum lama kali hidupnya. Berarti gini kali ya. Begitu mereka masuk ke kantor. Tiap sore gue bikin evaluasi kali ya. Enggak gitu Mali. Kenapa? Lebay. Gue tanya hari ini belajar apa? Terus langsung gue perbaiki. Jangan bukannya itu. Itu harusnya begini-begini. Gitu ya? Atau gini aja. Bisa-bisa. Lo. Anytime you need me. Pokoknya lo butuh nasihat dari gue. Come to me. Itu aja buka pintu lo terus aja sebenernya. You don't need to do it everyday. Just open your door for them. Iya. Gue ingatnya ada film tau. Dia pasti udah pake ngambil handphone. Pengen WhatsApp. Gila sama Prita. Soalnya mungkin tuh udah pias. Iya. Bo. Gini. Gini Bo. Gue lupa dari tahun berapa ya. Ini klasik movie judulnya Dear Sir. Cerita tentang seorang guru. Seorang guru. Dia yang memperkenalkan open door policy. Jadi dia kepada anak-anaknya tuh gini. Anytime you have problem. My office is always open for you. Mungkin lo bisa terapkan itu kepada anak-anak lo. Kepada keponakan lo di kantor gitu. Gue gak akan ngedonder lo. Gue gak akan minta evaluasi tiap sore. Tapi my door will always be open for you. I will always have time for you. Jadi kalau misalnya gue bilang bahwa kirim report hari ini ke gue tiap sore. Gak usah. Gak usah lo lebay. Lah lo lakukan itu ke orang tuanya. Satu juga yang sering kita denger ya. Yang kayaknya tuh orang kok kayaknya gak semua orang bisa melakukan ini. Gak semua orang punya kemampuan ini adalah emotional intelligence. Ya kan. Understanding and managing your emotion and those of others juga. Menurut gue yang tadi sedang gue bahas tuh adalah part dari gue belajar soal emotional intelligence juga. Bener gak sih? Yes. Ya gak sih? Itu kan bagaimana gue. Gue juga tiba-tiba tersadar gitu ya bahwa. Wah gila juga ya. Mereka tuh kan ibaratnya adalah darah daging lo juga ya. Iya. Gak seharusnya lo memperlakukan mereka seperti. Iya, iya. Dan pemberian wisdom. Mengajarkan apa ya. Mengajarkan mereka life skill. Itu kan bukan hanya tugas orang tua. Iya, iya, iya. Ya syukur-syukur kalau semua udah di provide sama orang tuanya. Kalau enggak. Hadirlah si paman, uncle, angki, auntie gitu kan. Iya. Karena betul. Toko-tok kayak kita nih sebagai paman. Sebagai, apa satunya paman kalau perempuan? Bibi. 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 Bibi gitu ya. Itu tidak hanya. Kan orang gini. Leader di keluarga. Orang tua. Paman, Bibi. Itu juga leader. Iya kan. Kita terbiasa melakukan. Kita akhirnya jadi mengimbodi peran kita sebagai leader. Dan akhirnya leadership quality kita tinggi. Karena kita sudah terbiasa melakukannya. Nah mereka kan baru mau belajar. Jangan sampai kita tuh kasih contoh yang salah gitu loh ya. Iya, iya. Dan gue sudah menorehkan itu ya. Caranya gini. Iya. Kita gak bilang, bilang lo salah. Cuman harus dibenerin. Momok aja. Satu juga yang terpenting. Maintain community. Lo menghantui gue mulai dari work plan sampai sekarang. Community. Gue mau boosting. Jokal yang internal. Jadi gini. Tapi bener nih. Building and maintaining relationship. Oh my god. Leveraging. Jadi gini. Lo tuh harus bisa punya komunitas. Itu bukan cuma komunitas aja. Menjalin relationship. Hubungan sama orang. Itu tuh penting. Oh itu bagian dari komunitas ya. Masuk gue kayak. Bukan cuma sekedar komunitas ibu-ibu. Komunitas pelari. Gak. Gak. Masuk gue tuh jadi kayak misalnya gini. Ketika nanti dia udah masuk. Bukan cuma sekedar Pak Gu Yuba. Udah masuk ke kantor gitu. Jangan lupa. Untuk itu tuh dimaintain loh. Begitu kamu udah selesai internshipnya. Iya. Menjaga hubungan juga dengan orang-orang. You work with. Kan itu. Itu yang di awal. Sebetulnya gue puji dari kakak lo. Sama Gilda sama Prita. Sebetulnya yang dia lakukan adalah. They are using and maintaining the community they have. The closest community. Family. True. Jadi lo jangan merasa sedih. Kalau lo kakak yang memanfaat koneksi. No. Itu adalah koneksi. That's your community. Iya. Komunitas itu kan. Memang kayak tadi. Tadi berada di sebuah kantor. Itu komunitas. Iya. Iya kan. Dia berada di sekolah. Itu komunitasnya dia. Keluarga pun juga komunitas. So berarti apa yang tadi kita bahas. Itu adalah bagaimana caranya. Untuk kita bisa survive. Dalam sebuah komunitas tadi. How to maintain the relationship. Dan ketika lo butuh segala sesuatu. Iya. Itu kemudian lo bisa mendapatkan dari situ gitu ya. Contoh kan tadi. Masalah kayak. Buka lo jadinya. Iya. Kalau di relationship itu kan. Lo semakin dekat ketika misalnya gini. Oh ke NG aja deh. Karena NG itu kalau ditanyain. Dia pasti bisa jawab. Misalnya gitu. Sesimpel deh. Ji. Gue lagi nyari nih. Contact buat tumpeng nasi kuning menado. Ada gue contactnya. Tung. Dikirim langsung. Kalau enggak. Bahkan lo bisa gini. Gue yang pesenin. Lo butuh buat berapa orang. Iya. Itu problem solver loh. Itu membantu. Iya kan. Atau mungkin juga tadi yang kayak masalah digital literacy. Dave gue tuh pengen build aset tiktok gue. Gimana ya caranya ya. Kok gue pengen orang ya. Bukan lo. Kenapa tumpeng gak ke gue. Pengen tiktok ke gue. Tapi kan kayak gitu ya kurang lebih ya. Dan maksud gue. Balik lagi ke akarnya adalah. Bagaimana gue memintain relationship gue sama lo berdua. Itu yang tadi dibahas. Sehingga ketika gue butuh kontak tumpeng. Gue butuh bagaimana belajar soal tiktok. Dengan senang hati. Karena kita punya relationship yang baik. Akan dibantu. Ini tuh part of yang EQ. EQ itu gak sih sebenarnya juga. EQ. EQ ya. Emotional. Itu kan harus bisa. Apa apa. Menjalin hubungan. Emotional intelligence. Menjalin hubungan dengan baik gitu kan. Jangan sampai juga kita nih ngomongin. Oh maintain community. Tapi lo kalau ada perlunya aja baru ngantak gue. Exactly. Alah gue udah tau nih bentar lagi nih iwat. Misalnya mau ulang tahun dia mau nyari tumpeng. Pasti dia hubungin gue cuma kalau lagi mau cari tumpeng. Di hari-hari lain gak di kontak. Padahal kalau lo mau cari sate. Anjari rujak juga bisa ke gue. Oh lo ada juga. Ada. Misalnya kayak gitu. Jangan kayak gitu juga caranya. Gitu loh sempat ya lo. Spesialis mencari kontak makanan. Gue udah inget bentar lagi. Wad ulang tahun pasti ada nelfon gue nanyain tumpeng. Iya bener-bener. Gue jadi mikir ya. Bahwa sembilan esensial skills tadi. Dengan tujuan adalah. Build a genuine relationship. Be it a community atau apapun istilahnya gitu ya. Itu banyak banget loh manfaatnya. Iya. Dalam artian gini ya. Kalau di gue tuh adalah. Banyak teman. Banyak cuan. You can expand your opportunities. Yes. Iya kan. Iya. Kalau lo punya kenalan banyak. Maka lo akan bisa membuat opportunity untuk bisnis. Gain knowledge. Iya. Sama satu lagi. Gue jadi keinget nih. Kalau lo punya banyak teman. Bisa jadi lo bisa punya bunga deposito yang besar. Hmm. Gimana? Tahan. Tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Gue gak paham. Lo punya banyak teman. Punya banyak relasi lah ya. Iya. Banyak cuan. Iya. Tapi hubungan sama deposito tadi apa bunga deposito? Ntar dulu. Ini banyak teman banyak cuan dulu menurut gue. Oke apa? Setelah gue pikir-pikir gitu ya. Oke lo memanfaatkan. Enggak gitu. Gimana sih maksudnya? Sabar. Tenang pemirsa. Gue lagi mikir gini loh. Setiap. Gini. Salah satu value menurut gue yang paling besar dari diri gue. Ketika gue masuk ke sebuah lingkungan pekerjaan. Adalah network gue. Dan itu gue merasakan sekali gitu. Bahwa network gue itu. Bring business. To the company dimana gue berada. Iya. Gitu ya. Dan gue baru sadar gitu. Bahwa oh iya ya. Dari sembilan skill yang kalian sebutin tadi. Yang kita bahas tadi. Itu adalah skill yang gue gunakan. Untuk memaintain relationship gue. Dengan network-network gue. Gitu loh. Jadi yang kayak. Contoh gitu ya. Misalnya kayak problem solver gitu. Problem solver tuh salah satu hal yang. Network-network gue tuh kayak gini. Eh gue kalau misalnya butuh bantuan soal media. Gue keiwat deh. Nah dia punya. Dia bisa solving problem gue. Di part itu. Atau lagi. Eh kalau gue butuh bantuan. Untuk terkoneksi dengan. Selebrity. Gue kontak iwat deh. Bukan Elis Gigi. Bukan. Elis Gigi kan pengarah masa. Iya kan. Kayak gitu. Jadi gue kini. Oh iya problem solver tuh penting. Tapi juga gue. Gue melaksanakan PR gue tuh. Untuk membina relationship sama mereka. Bukan yang lo bilang tadi Nji. Cuman kalau ada butuhnya doang. Gue kontak. Nah. Gue punya komentar. Mengenai. Essential. Sembilan essential skills. Yang tadi dibahas. Berhubungan sama community. Yes. I agree dengan apa yang lo ucapkan. Tapi menurut gue. Komunitas itu. Baru bisa beneficial. Apapun itu. Untuk perkembangan bisnis. Untuk perkembangan pribadi lo. Personal growth. Whatever it is. Kalau. Betul. Lo menggunakan sembilan essential skills lo. Untuk bertumbuh. Berkembang. Tapi hanya akan bisa. Itu komunitas hidup. Kalau semua melakukan hal yang sama. Semua melakukan PR yang sama. Timbal Bali. Ada lawannya. Ada lawannya. Sehingga dengan demikian. Community itu bisa disebut sebagai komunitas. Karena buat gue ya Iwan. Komunitas itu. Hidup ketika bertumbuh bersama. Yes. Jadi misalnya. Gue sukses. Lo ada dalam komunitas gue. Gue akan bawa lo untuk sukses bersama. Ini kita sukses bareng-bareng. Ini baru komunitas. Sebenernya sama dong. Bermanfaat. Iya. Bermanfaat. Suka lari. Suka lari. Suka lari. Suka lari. Kita lari bareng yuk. Ngerti gak sih? Iya kan? Kalau suka lari. Sukanya bekel. Sukanya joget. Sukanya joget. Kayaknya. Bisa. Dia lari di tempat lo main bekel. Gue joget. Iya. Tapi tujuannya. Mungkin tujuannya beda. Tapi ya. You get what I'm trying to say lah. Jadi berarti kan gini ya. Bisa jadi juga. Yang lo sebutkan disini adalah. Relationship yang gue build. Itu juga memang berdasarkan dari kesamaan. Apa namanya? Kesukaan. Gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi gue akan ambil payung besar adalah. Sebenernya it takes two to take go. Gue gak bisa. Ngebuild sebuah relationship. Ketika yang disebelah sana. Tidak kemudian memberikan respon. Yes. Itu kan. Nah. Itu yang juga kemudian gue pikirkan gitu. Bahwa. Oh iya ya. Oke. Sekeras-kerasnya gue ngebuild relationship. Dengan orang lain. Untuk apapun itu. Tapi kalau dia tidak merespon itu. Gak bisa juga. Tidak akan terjadi apa-apa. Ya gitu ya. Betul. Cuma. Satu hal sih yang gue lihat adalah. Ya itu tadi. Yang lo sebutkan tadi. Dengan emotional quality. Dan sebagainya gitu ya. Oh iya. It brings benefit to me. Not only for my personal benefit. Tapi juga untuk company benefits gitu. Makanya gue tuh. Gue gak setuju tuh. Kalau orang bilang gini. Oh lu memanfaatkan si A gitu misalnya. Oh gak memanfaatkan. Gue sama dia itu. Benerat hubungannya. Istilahnya ada tuh cucu coal ya. Dan tugas komunitas. Komunitas dibilang bertumbuh dan berkembang. Ketika kita bisa maju bareng. Ya balik lagi kan. Si temen gue butuh bantuan. Gue solve problem lewat media. Gue juga mendapatkan benefit dari dia. Karena ya dia membawa bisnis ke gue gitu kan. Sama-sama sih. Dan dia juga membuka diri untuk ya. Oke what do you need nih? Apa-apa? Lu butuh gue untuk apa gitu kan. Sekarang lu bisa melihat kan. Kenapa dari point of view gue. Yang dilakukan oleh Gilda dan Prita. Prita itu gak salah. Memang. Dia menganggap lu sebagai komunitasnya. Lu udah maju. Dia minta lu. Ajak gue dong om. Supaya gue bisa maju beserta lu. Sekarang tinggal elunya nih. Membuka dulu. Untuk lu mau juga. Bersama. Ini berarti masuk nih. Kenapa. Bangsaku itu bisa menarik. Banyak orang untuk masuk. Karena beneficial. Nah. Betul. Mereka punya. Ini yang gue bilang tadi nih. Banyak teman banyak cuan. Depositonya itu bisa sampai 10%. Bo masa sih Bo. Masa sih bunga deposito. 7% itu udah gede banget kan. Bunga. Jadi gini Bo. Mereka itu punya nama fitur. Depositonya namanya busposito. Jadi kalau lu buka nih ya. Aplikasinya Bangsaku. Terus lu buka nih. Ada ininya. Ada tombolnya. Busposito. Lu klik. Terus? Lucu banget. Bener-bener ada busnya. Ada bisnya. Lagi ngetem gitu ceritanya. Lagi ngetem. Terus dia bilang gini. Eh lu kalau ikut sama bis gue ini. Gue tawarin bunga. 7%. Terus dia kasih. Penumpangnya cuma 20 orang. Jadi kita penuhin dulu tuh. Iya. Rame-ramean 20 orang. Iya. Kita dapet tuh bunga 7%. Semua dapetnya bunganya 7%. Mau lu naroknya cuma 100 ribu. Lu mau narok berapa. Gue narok berapa. Semua itu dalam waktu. Dalam jangka waktu yang mereka tentukan. Misalnya 24 jam nih. Kita tungguin ya 20 orang. Ya kayak bes ngetem aja gitu. Banget. Abis lu masukkan. Tung-tung-tung gitu ya. Begitu 20. Berangkat dia 7%. Oke oke. Nah kadang-kadang nih. Ada dadakan. Dia bikin. Halo. Aku memberikan bunga sampai 10%. Eh bener lu. Itu gede lu. Dapet deposito 10%. Yoi. Tadi lu bilang 7% aja udah gede. Exactly. Terus ya. Biasanya kan deposito itu ditahan. Berapa? Setahun. Semua bulan. Setahun. Gitu kan. Kalau ini tuh emang jangka waktunya sebulan aja. Serius lu. Dan dia otomatis cair langsung. Oh. Iya kan. Iya. Kebayang gak loh. Dengan bunga 7% per anum. Bahkan tadi lu bilang bisa 10%. Bahkan sampai 10% per anum. Lu bisa dapet cuan. Ih bener banget. Iya gak? Ya makanya kita harus banyak-banyak kan di bareng-bareng nih. Gitu kan ya. Itu dia lah. Oh paham. 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 Paling gak. Tadi kalau yang untuk 7% tuh. Kalau yang istilah tuh bus yang ngetem hari-hari. Bener. 7% 20 orang ya. Iya. Tapi sewaktu-waktu bisa tiba-tiba. 10%. Ih itu mah. Nah ini sebetulnya masuk ya. Ketika tadi kita membicarakan mengenai essential skill. Betapa kita akhirnya menghargai komunitas. Komunitas itu maju bersama. Bertumbuh bersama. Bergerak menuju satu titik bersama-sama. Ya bus pos itu gitu. Itu dia. Gue dapet bunga 7%. Lu juga dong. Kan kita komunitas. Iya. Nah lu ajak tuh nanti berita sama Gilda tuh. Kan lu berikan wisdom kepada dia. Bahwa penting juga loh. Kita tuh memang punya. Apa ya. Financial planning. Dengan cara. Salah satunya adalah dengan lu deposito di bus pos itu. Maksud gue. Iya kan. Lu masuk tuh ikutan bareng-bareng ke bus pos itu. Kalau cara lu enak. Pasti berita sama Gilda mah langsung. Angki tenang. Aku mau udah duluan. Bener juga. Iya. Memenfaatkan. Patuh. Angki tenang. Aku ajak lah sekalian temen-temen aku. Karena kan ini. Bo. Ini bagus loh. Positif banget loh. Iya. Mana followers kesimpulannya 11 ribu lah gitu. Tuh. Lu kalau gila-gini aja lu terima. Tuh kekonakan-kekonakan lu. Tapi sebelum mereka lu dulu. Buka bus pos itu bareng gue. Boleh. Lu udah. Udah. Udah masuk bus. Udah. Kita nih masuk bus. Sipet banget gue. Gak tapi. Bus kata gue. Bus pos itu. Tapi gue. Gue belaknya bus. Gue setuju sama yang lu bilang tadi gitu ya. Gue suka sekali dengan analogi bahwa. Komunitas itu harus maju dan untung bersama. Iya. Gitu ya. Bahwa ketika lu sudah masuk ke dalam sebuah komunitas. Lu maintain. Dengan sembilan esensial skills tadi. Disitu lu akan kemudian bisa mendapatkan benefit-benefit nih. Win-win kalau kata orang bilang. Temennya anak gue dong. Win-win. Tinggal lagi. Iya kan. Iya kan. Bener sih bener sih. Iya bener-bener. Setuju setuju. Itu menarik sih. Si point of view yang berbeda kan. Iya. Lu menyadari hal itu. Oh ternyata gak memanfaatkan. Betul. Tapi idea komunitas itu adalah. Untuk lu berkembang bersama. Betul. Hai Sobat YOLO. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan konten-konten kita di Tip-Tip. Jangan lupa subscribe kita di Tip-Tip ya. Caranya gampang. Tinggal buka tuh. Aku di YOLO. Udah ketemu? Aku di YOLO di Tip-Tip. Udah? Abis itu cari halaman profil. Abis itu klik tombol subscribe. Eh podcast YOLO juga bisa didengarkan di Spotify. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita. Di Instagram dan juga TikTok. Dengan akunnya adalah. App YOLO Podcast ID.